Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meninjau langsung lokasi banjir dan longsor yang melanda ke Jamatan Koto Sembilan Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Senin 11 Maret. Dalam keterangannya, Menteri Basuki menyebut pihaknya akan fokus pada perbaikan sarana dan prasarana umum, terutama jalan yang terganggu akibat banjir dan longsor tersebut. Menteri Basuki juga menyinggung adanya kemungkinan illegal logging yang menjadi pemicu terjadinya banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan selain intensitas hujan yang cukup tinggi di Sumatera Barat. Dua minggu akan selesai. Paling lambat dua minggu akan selesai. Kemudian pembersihan, tadi saya berhenti yang terakhir, itu kan bisa dibuang di situ, didam di situ. Daerah disposal, bukan dibuang di situ. Disposalkan di situ, ada izin Pak Bupati, itu memang daerah Rumija, rumah milik Jalan, jadi kami bisa pakai itu. Saya minta tidak lebih dari seminggu bersih. Karena kalau nggak mau dibuang kemana itu. Sementara untuk perbaikan rumah-rumah masyarakat, Basuki masih menunggu pengesahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana PNPB. Karena pemulihan rumah warga terdampak bencana, ada mekanisme yang harus diikuti. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!